Hai guys selamat siang kita lagi ada di dalam kereta di tempatnya limited express ya kita mau short trip mau konsen ceritanya mau berendam di air panas karena ini cuacanya ini tuh udah turun terus hari ini sih lumayan hangat ya tapi badan itu tuh rasanya so perjalanan ini akan memakan waktu sekitar dua jam gitu jadi ya nanti aku tunjukin di jalan itu kayak gimana jadi pagi itu kita menghabiskan waktu sekitar hampir satu jam setengah gitu ya di nanti Tokyo Station naruh barang terus juga kita tuh makan siang pastinya sebelum makan siang jalan-jalan dulu lihat toko-toko karena tempat yang kita datangin itu namanya creme vista ya apa tadi itu itu tempatnya itu tempat baru guys jadi toko-tokonya pada baru dan bagus banget kayak shopping mall itu terus tadi aku ke toilet ya toiletnya tuh bener-bener modern banget terus dalamnya tuh cantik banget gitu deh cuman aku nggak bisa ngesuk ke dalam toilet ya pastinya karena ada beberapa orang gitu dan tadi kita makan siangnya kita makan oyakodong di restoran serba ayam gitu terus porsinya gede banget aku share sama macacang jadi berdua itu makannya Rp2.650.000 sekitar Rp350.000 gitu lumayan lah ya dan memang ngansian ya harga standar so guys sekarang kita bakalan menikmatin train ride kalau bisa tidur kayaknya sih nggak bisa ya karena bocah lagi aktif-aktifnya so nanti aku ceritainnya di jalan kayak gimana itu sangat menikmati what is this? is this mixer? yes bawa mainan ya jalan-jalan sama anak kecil itu mesti bawa mainan kalau dia bosen dia bisa main sama mainannya so kita udah hampir sampe ya jadi kita udah 1 jam 45 menit sekitar 15-20 menit lagi nyampe ke stasiun yang gak ada di Riokang yang bakalan kita tuju keretanya ini tu carnya disini tu hampir penuh ya tapi di bagian sini aja kenapa? karena di sebelah kiri tu kami keliatan pemandangan laut jadi banyak orang-orang yang naik kereta ini mereka itu reserve seat sama kayak kita di bagian sebelah sini supaya bisa liat pemandangan laut wang teman-teman guys ntar lagi kita tuh nyampe ya jadi itu kita kereta ini berhenti sementar karena menggiliran ada kereta lain katanya perjalanannya berapa lama? ini tuh udah 2 jam 5 menit ya jadi kurang lebih 2 jam sekian menit gitu ini tuh bukan naik Singkanseng kita itu naik namanya Limited Express atau Express gitu ya gak secepat Singkanseng sih karena jalurnya juga gak terlalu jauh dari kita naik taksi dong kenapa? karena shuttle busnya ada tadi tapi nunggu 15 menit ya jadwalnya itu mereka dia beberapa menit gitu jadi karena kita ngejar alih check-in kita memutuskan untuk naik taksi aja kenapa kalau harus alih check-in gitu? karena untuk dinner ya jadi di hotelnya itu dinernya ada 2 badge dinner yang pertama itu jam 5.30 lalu yang kedua itu jam 8.30 nah kita gak bisa pilih jadi cepat-cepatan nah kita berusaha ngedapetin yes i will buckle up ngejar jadi kita tuh ngejar supaya bisa dapet dinner yang jam 5.30 tapi tapi tadi tuh ada kejadian kenapa ternyata suikakat ku gak cukup jadi suikakat ku itu cuman isinya 2900 gitu kurang jadi aku harus ngecas gitu which took time kenapa? karena yang lainnya juga pada ngecas mesinnya itu cuman ada satu jadi tuh kita udah telat keluar dari stasiun ini sekitar 7 menitan gitu 7-10 menitan gitu ya mudah-mudahan bisa dapet dinner jam 5.30 ya jadi gak kemalaman untuk dinernya bersyukur banget we've arrived in time kita dapet dinner batch yang 5.20 sore nah sekarang nih guys staff hotel sedang menjelaskan kita denah hotel ini karena daerah hotel ini tuh luas banget jadi seperti resort gitu dia menjelaskan gimana caranya kita ke kamar kita karena jalannya jauh tuh 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 kamar kita ada di paling ujung di bagian sini tuh ada kios ramen gitu tapi mereka bukanya malam jam pas 10 sampai jam 11 malam gitu biasanya para pengunjung ryokang ini makan ramen setelah mereka berendam di onseng gitu jadi ryokang ini punya private onseng dan juga punya public onseng guys liatin tuh guys itu setrika setrika kayu guys liatin nih tuh kita udah dapet kunci kamar sekarang kita menuju ke kamar kita kamar kita ada di paling ujung hotel ini which way? that way? if we can use there is a key means we can use okay we don't need to book or we cannot book ah that one key one key meaning the first one we can use first one we can use second one third one is now the cleaning ah okay guys guys sekarang kita buru-buru menuju private onseng jadi dibilang private sih nggak tapi kayak si onseng itu kayak public onseng cuman kalo ada yang make kita nggak bisa masuk nah kalo udah ada yang make gitu nanti bakalan dibersihin dan yang selanjutnya harus nunggu setelah si private onseng private semi public onseng itu dibersihin sekarang kita mau lihat dulu nih onsengnya kayak gimana mumpung ada satu kunci yang tersedia nah karena hasil harus sesat guys nih guys hari ini tuh hari jumat ya jadi banyak banget namanya sih wuuu nice jadi onsengnya kayak begini guys tuh very nice di sebelah sana adalah public bath jadi onseng yang untuk public untuk public maksudnya semua tamu yang ada disini jadi menggunakan si onseng ini tuh secara bersamaan rule of thumb adalah sebelum nyemplung ke onseng kita harus berbersih dulu ya guys jadi itu udah bener-bener kayak kewajiban deh sekarang kita lagi jalan menuju ke kamar kita kamar kita itu ada di ujung jalan tadi aku udah sebut dan jalannya nanjak lumayan ya olahraga mungkin kita dapat kamar yang agak gedean dan sangat private gitu loh oke where is the key nah ini dia nih kamar kita ya Wow, nice! Do you want to open this one? Assalamualaikum! Oh my goodness! It's so Japanese lifestyle! Look at this! It's very traditional kind. This is the most traditional Ryokong that we've been to. I mean, it's really traditional. Liatin sebelah situ guys, tuh ada lampu Jepangnya. Nah, ini tuh private onslaing kita. Bentuknya sih kayak bathtub gitu ya. Tapi, it's enough for three. Buat family of three. Sebenarnya bukan tiga sih, dua setengah ya sama kayak Hana Chang gitu. Ada yang udah bisa onseng-an dong. Tuh, liatin tuh guys asapnya. Hmm, tuh. Hmm, ngebul. The view, let me show you the view. Tuh, liat tuh. Di bawah pohon rindang. Nah. Nah. Cantik. Itu tempat tidurnya guys. Remember, Ryokong hanya tempat tidurnya matras kayak begini. Yang tradisional Ryokong harus seperti ini. Kalau udah ketemu sama tempat tidur. Tempat tidur yang modern gitu. Yang ada kakinya gitu. Itu semi-tradisional di mata kita ya. Kalau yang bener-bener tradisional bentuknya tuh kayak begini. Jadi di bawahnya adalah ini tuh tatami. Tatami itu karpet, karpet tikar anyaman bambu Jepang gitu. Lalu si tempat tidurnya ini kasurnya. Hanya kasur tanpa tempat tidur yang pakai kaki. Liatin semuanya ruangan ini tuh terbuat dari kayu dan keren banget. I'm going to show you the ceiling. Because the ceiling is one of a kind. Kayak bener-bener di pedesaan Jepang banget. Karena semuanya terbuat dari kayu. Dan lampunya guys. Lampunya. Tuh lampunya. Tuh liatin. Kurang tradisional apa lagi dong. Itu lampunya kayak begitu. Bisa gak nih disorot? Nah kayak gini. Di zoom aja guys ini lampunya. Dan kabelnya diikat kayak. Itu tuh kayak rantai ya. Rantai yang terbuat dari tembaga apa besi gitu. I don't know what it is made from. Tapi tuh keren banget bener-bener. Gimana ya rasanya tuh bener-bener. Ya tradisional banget. Terus langit-langitnya tuh di atasnya kayu guys. Kayu banget tuh kayu. Terus si asbest ya genteng. Yang itu tuh dibikin tuh kayak dilapisin. Kayak bahan-bahan jerami gitu ya. Dan pastinya ada AC. AC ada di sebelah kiriku. Gak usah disorot AC nya. Tuh. Aduh keren banget. Dan aroma kamar ini tuh bener-bener aroma kayu banget. Dan rasanya tuh bener-bener pedesaan banget. Gimana ya. Susah deh di deskripsikan dengan kata-kata. Seperti cintaku pada kalian. Sedap. Apakah mau tidur lagi. Dibuci ya. Yang belum kesorot itu AC nya dong guys. Itu tuh AC dibikin kayak AC jagung gitu. Tapi dalamnya kelihatannya tuh gak ada apa-apa ya. Atau AC yang modern gitu. Iya bang gitu. Look at the view guys. It's so nice. Tl от hombre thing to see? Dan aromanya ya bener-bener aroma hutan, aroma kayu. Untungnya gak aroma gingko. Kenapa kalau aroma gingko di bulan-bulan segini itu aromanya tengi. Gak enak banget aromanya. Tuhaaa. senang banget gak sih stay di tempat gini bagian porch yang ini tuh connect dengan si onseng yang ini tuh nah tuh nah ini bagian porch nya guys kita bisa duduk-duduk di sebelah sini kita bisa ambil bantal jerami bukan bantal sih alas tempat duduk yang itu dipindahin ke sini meskipun hotel ini adalah sangat tradisional dan modelnya tua banget memang didesain seperti ini tapi dong tuh liat tuh ada coffee machine tuh sayangnya mereka gak ada susu ya adanya creamer kayak begitu yes yeah we have yukata inside the wardrobe and then like usual there is additional futon over there futon is japanese matrix tuh sama selimutnya juga ada yang biasa yang terima kasih So guys segitu dulu vlog kali ini Kita mau siap-siap untuk dinner See you at next vlog Bye bye